Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke channel geografi eh kali ini kita akan membahas lagi untuk soal latihan tes P3K untuk guru geografi belumnya jangan lupa untuk subscribe ya dan nyalain loncengnya supaya update terus nanti topik-topik geografi di channel ini untuk soal-soal juga sudah ditulis di webnya web saya biasanya di guru geografi.id jadi silahkan dicek aja kalau mau lihat versi tulisan Oke kita akan lihat seperti apa soal latihan dan tinggal klik aja ini kalau di blog ada widget klik aja saya ingatkan lagi untuk soal P3K itu kan campuran ada soal profesional ada soal teknis dan lain-lain ini ini kebanyakan soalnya geografi dulu ya kota A surplus perangkat elektronik dan minus beras kota B surplus beras kemudian minus perangkat elektronik interaksi kota A dan B melemah dengan adanya kota C yang surplus perangkat elektronik elektronik dan beras murah faktor interaksi antar kota tersebut menurut edward uman kelapa saling teraksi kemampuan spasial saling membutuhkan perbedaan region perpindahan kemampuan ini materi topik interaksi wilayah kelas 12 jadi kalau yang sudah ngajar kelas 12 saya yakin lewat bisa ini kan ada kota A itu kan kemudian sudah menjalani interaksi dengan kota B karena ada wilayah saling melengkapi nah tiba-tiba ada kota C kota C itu ikut intervensi jadi membuat interaksi ada di melemah ini kan bedik eh kesempatan intervensi berarti ini ada tiga kan faktor interaksi belayah yang pertama regional komplementariti belayah saling melengkapi kayak yang A dan B nih ada surplus A minus B yang B surplus B minus A gitu kan jadi saling melengkapi karena kodaya tiap daerah beda-beda sama dengan manusia nggak bisa hidup sendiri kan saling membutuhkan nah kota C ini jadi kita ikut nimbru gitu jadi orang-orang ketiga gitu ya kalau dalam manusia kan ada pelakor gitu ada orang ketiga jadi itu sifatnya melemahkan tapi tetap terjalin di interaksi karena memang kota-kota kan kita kan dari Jakarta Bandung Sobaya semuanya kan pasti ikut campur di interaksi wilayah jadi sebetulnya tidak masalah ya melemahkan pun enggak terlalu berdampak begitu besar saya yakin karena karena interaksi pasti selalu akan terjadi manusia makin menari makin banyak populasi dan akhirnya tidak begitu terpengaruh besar ya Hai nomor dua bentuk relif dasar lautan dapat berupa apa mungkin laut terbuka rambu karang palung punggung laut gunung api laut lumayan bingung kitanya relif dasar lautan ini berupa apa relif itu kan bentuk ini bentuk penuh kandungnya kalau dasar lautan dasar berarti ya palung itu palung tau kan saya cari gambarnya range kan ditanyanya relif dasar lautan jadi ya ya sudah itu dasar laut dalam itu kan palung sama bloggin kayak ini ya nah ini kan dasar laut lihat gambarnya lemot maaf nah ini relif dasar laut dia ini palung gitu namanya lebih enak banget nah ini Mariana Tensh nah ini Deep Challenger dasar laut paling dalam itu Deep Challenger Mariana traduksi klipinnya dengan Pacific ini ya ini kata relifnya ini maksud dari palung saya sih itu jawabannya karena diminta dasar laut nomor tiga potensi seberdaya energi yang paling ramah lingkungan yang potensinya dimiliki pulau Sumatera panas bumi batubara biogas minyak biodiesel kalau ditanya seberdaya energi ramah lingkungan berarti kan yang energi ini ya baru atau terbarukan kalau saya cek ini datanya di coba aja cek di media kamu ketik ini keywordnya copy paste itu ada muncul ini biodiesel dari mana biodiesel dari kelapa sawit karena di Sumatera banyak lahan sawit karena potensi terbesar dari biodiesel bahan bakar energi dari organik kan ini minyak nabati bensin bensin kelas organik kelas nabati jadi ya semacam gitulah ya semacam minyak minyak goreng karena kan ini kan setelah pasal itu bisa diolah macam-macam penas bumi tapi kan jarang penas bumi cekungan untuk membangun sebuah instalasi geoterma tuh belum terlihat di Sumatera Tunggahan karena gunung apinya banyak tapi gunung api yang kerucut bukan cekungan kayak dieng kemudian kamu jatuh kan cekungan jadi harus kayak katel bentuknya kalau mau bangun geotermal tuh ya jadi cekungan nggak boleh misalkan gunung api tiba-tiba kamu nancepin itu instalasi geotermal enggak bukan gitu jadi ada syaratnya jadi nih nggak batubara juga batubara bukan ramah lingkungan karena ada polusi geotermal enggak ini juga bukan konvensional ya ini biodiesel ini ya empat perkebunan rakyat dan perkebunan besar milik perusahaan dapat dengan mudah diidentifikasi dengan menggunakan kunci interpretasi yaitu ukuran situs asosiasi bayangan tekstur nah ini kayaknya kalau tahu konsepnya sih perkebunan rakyat bukan diusahakan oleh rakyat pribadi biasanya ini ukurannya enggak gede kamu punya kebun misalkan kelapa paling berapa hektare nah kalau misalkan perkebunan besar mempunyai UMN misalkan atau punya perhutani kan gede banget berarti ukuran itu udah kelihatan ukuran-ukuran dari serum perhutani gede banget gitu kan kalau yang punya rakyat paling berapa meter itu kalau punya juga saya kan enggak punya jadi ini ukuran jadi kayak gitu ini kan pemahaman konsep ya jadi kalau enggak ngerti memang agak blank gitu ya kalau misalkan bayangan buat lihat apa ya apa beriakan jalan layang gitu ya kalau tekstur itu kayak apa kayak misalkan padi dengan hutan hujan yang bedanya dan hujan kasar kalau padi harus situ-situ wilayahnya misalkan tambak di daerah pantai dan hutan apa hutan dan gugur di daerah hutan gugur dan di hutan tonifer di daerah pegunungan kalau asosiasi kayak bangunan misalkan di sekolah asosiasi dengan tiang bendera pastinya atau ada lapangan basket itu kan nyambung ya silahkan nih baca-baca lagi nomor 5 faktor yang berpengaruh terhadap distribusi runoff menurut waktu adalah ini ada banyak pilihan baca sendiri ya niat pegel nih mulutnya oke runoff itu kan aliran permukaan kayak selokan kemudian sungai itu aliran di atas permukaan tanah nah di ini ada kata waktunya ini jadi runoff itu terdistribusi berdasarkan waktu jadi kapan kalau waktu kan kapan jadi kalau saya sih liatnya ini aja kalau ini sih curah hujan karena kalau gak ada hujan mungkin runoffnya hilang misalkan ya lumayan pusing juga ini saya sih milih yang ini karena ada waktu waktu itu kan curah hujannya beda-beda kalau lagi musim penghujan gede ya runoffnya mungkin akan banyak tapi kalau misalkan lagi musim kering kerontang kemarau ya runoffnya akan hilang mungkin berkurang ya kemudian bisa juga kalau di sungai yang tipenya kayak apa yang bukan sungai pemanin gitu kan ya ilang mungkin jadi saya sih lebih ke sini kurang juga begitu paham tapi saya lebih lihat kata kunci disininya curah hujan tapi kalau salah boleh dikoreksi silahkan aja bebas aja namanya soal petiga kekadang agak susah juga oke ya sekian untuk pembahasan kali ini selanjutnya nanti akan saya update lah insya Allah mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan bisa lulus kalian semua dan pokoknya tetap semangat dan selamat berjuang maksimal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati